Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini saya ingin menjelaskan bagaimana mengaktifkan SSL Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setelah terjadi musibah kebakaran Perusahaan hosting rumah web yang paling memiliki dampak Karena di sana memiliki 200 sampai dengan 300 ribu pelanggan Bisa dipahami bahwa pada saat melakukan perbaikan Migrasi, restore, dan lain sebagainya Itu tentu saja banyak perubahan-perubahan pada setup server Sehingga dari sisi klien kita sebagai pengguna hosting di rumah web Tentu harus melakukan setup beberapa yang memang tertinggal oleh Teknis, tim teknis dari rumah web Berikut saya ingin menjelaskan bagaimana melakukan pengaktifkan SSL SSL ini sangat penting untuk sebuah halaman web Karena dianggap dia memenuhi kriteria keamanan web atau tidak Salah satunya apabila ingin teman-teman melakukan embedding Baik itu framing maupun web view pada sebuah aplikasi Android Sarat utamanya Google Play itu mewajibkan bahwa website tersebut harus aman Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan SSL di URL web kita Yaitu yang menjadi HTTPS Baik supaya lebih singkat Kita segera melakukan contoh bagaimana melakukan pengaktifkan SSL pada halaman website kita Yang pertama tentu saja login Ini di halaman klien Setelah itu nanti ibu-ibu dan bapak-bapak disini silahkan lihat layanan Ataupun service yang telah di request atau dimiliki oleh ibu-ibu dan bapak-bapak Disini saya ingin mengambil salah satu contoh Pada salah satu web yang saya miliki Setelah itu silahkan klik aktif Kemudian nanti disini silahkan masuk pada cpanel Anda Kemudian berikutnya silahkan scroll ke bawah Untuk melihat Pada bagian security Yaitu disini ada menu SSL garis miring TLS status Kemudian di klik Setelah di klik maka disini akan terlihat list domain yang ada pada URL website kita Nah disini tentu saja ibu-ibu dan bapak-bapak bisa memilih opsional gitu ya Atau sekaligus dengan klik domain disini Atau memang ingin parsial ya Silahkan mana saja yang ingin Dipasang SSL Disini salah satu contoh Saya ingin melakukan beberapa URL saja gitu ya Kemudian setelah itu klik run auto SSL Tunggu proses progress ini sampai dengan selesai Nah apabila sudah selesai Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat tadi status yang hijau SSL run sukses Maka ini telah selesai Melakukan setup SSL pada domain milik kita ya Nah setelah itu nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa cek Tetapi saran dari sistem itu sebetulnya memang antara 5 menitan Tetapi sepengetahuan saya ini bisa cepat ya Jadi kita coba lihat Di domain kita ya Kita buka Setelah kita menunggu beberapa saat Maka silahkan ketikan URL yang kita miliki Kemudian enter Lihat pada bagian Address bar disini Terlihat gambar ataupun icon kunci Yang ini mengartikan bahwa Koneksi aman Koneksi secure Seperti ini Ini artinya SSL pada Website kita Itu telah diberlakukan Atau telah aktif Maka sesederhana itu saja Untuk mengaktifkan SSL pada Halaman website kita Demikian terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh